Yang mengawali sekitar Jambi Pemirsa setelah beberapa kali proses sidang, seorang anak bagang diubang sembilan Jambi KCP Syari Albersabatenghari. Akhirnya dituntut 4 tahun dan bulan penjara, serta deda 100 juta rupiah oleh Jaksa Pendutuk Umum atau CPU. Hal ini berdasarkan fakta persidakan yang dikelar beberapa waktu lalu. Sidang lanjutan Muhammad Royan, 20-25 tahun telah dikelar pada Kabis 4 Juli 2024. Dengan agenda tuntutan Jaksa Pendutuk Umum. Berdasarkan fakta persidakan tersebut, peserta bagang 37 hari di Bank Sembilan Jambi Syari Albersabatenghari itu. Dituntut Jaksa dengan kurukan 4 tahun dan 6 bulan, serta deda 100 juta rupiah dipotong masa tahana. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurukan selama 3 bulan. Tegas Jaksa Pendutuk Umum dalam persidakan itu. Diketahui, anak magang yang dituntut JPU, yakni Muhammad Royan, 26 tahun, seorang pria buda warga Kelurahan Tahatul Yaman, Kejabatan Pelayakan, Kota Jambi. Ketika dikonfirmasi setelah dilakukan prosesi dan tuntutan di pengadilan negeri Jambi, kuasa hukum terdakwa, Ibnu Koldur, penjatakan keberatan atas tuntutan Jaksa. Menurutnya, dalam tuntutan Jaksa yang menyatakan bahwa kliennya berposisi sebagai analis pebiayaan, merupakan hal yang tidak kontradiktif. Karena berdasarkan surat perjanjian bakang resmi dan fakta persidakan, maka merupakan proses belajar dan diajar, bukan ditugaskan menundukkan jabatan strategis seperti analis. Setelah kekuasa hukum terdakwa, Ibnu sangat menyayangkan tuntutan yang dilayangkan kepada kliennya. Dirinya bahkan mengatakan pihak Jaksa kurang teliti. Lanjutnya, atas putusan Jaksa tersebut, pihaknya akan melakukan peledoi pembelaan yang didasari pada Permenaker Domor 6 tahun 2020 tetap berpagakan dan aturan Bank Indonesia mengenai jabatan analis. Lebih lanjut, Ibnu memaparkan, berdasarkan pada Permenaker Domor 6 tahun 2020 dan ketentuan Bank Indonesia yang dipelajarinya tersebut, bahwa untuk menduduki jabatan analis, karyawan harus mempunyai sertifikasi dan pengalaman di bidangnya. Tapi diungkapkannya, terdakwa kliennya itu baru terhitung 37 hari kerja dengan status sebagian. Baik, kemarin kita teman-teman nilai bahwa panggilan perhidangan sudah masuk pada tuntutan dari Jaksa penuntut umum. Bahwa terhadap perkara ini, klien kami Muhammad Oyan dituntut 4 tahun 6 bulan penjara, uang penghanti 100 juta rupiah. Jadi memang kalau kita bisa tuntukan, ini merupakan hak dari Jaksa penuntut umum. Tapi memang kami sangat sayangin ya, tuntukan Jaksa penuntut umum ini tidak melihat dari pakta-pakta persidangan. Nah, kenapa saya bilang tidak melihat dari pakta-pakta persidangan? Bahwa di dalam tuntutan mereka, menyatakan klien kami adalah analis pembiayaan. Berdasarkan surat perjadian magang. Nah, dari bahasa ini sudah kontradiktif. Sekarang menjadi pertimbangkan karyawan. Pakta persidangan terungkap bahwa pembiayaan magang ini adalah proses belajar. Kok bisa magang mendapatkan jabatan analis? Ini seharusnya kurang ketelitian Jaksa penelitian. Kami berharap nanti, kami akan melakukan pledoi, pembelaan terhadap klien kami, bahwa fakta-fakta yang kami ingat di dalam pertidangan, baik itu dari Permenaker nomor 6 tahun 2020 mengatur tentang pemagangan, dan kemudian di dalam pertentuan Bank Indonesia juga menatuh tentang jabatan analis. Dan jabatan analis ini kan harus mempunyai sertifikasi. Pertama itu. Mungkin ini harus harus pengalaman kerja. Jadi untuk jabatan analis itu tidak gampang. Nah, tapi kenapa selain kami yang terhitung baru 37 hari, sudah dikasih jabatan analis. Nah ini, akhirnya kan di sini terjadi suatu kesalahan dari menajemen yang jambi, tapi dibebannya kepada klien kami. Terakhir, Ibnu Koldum berharap majelis hakim mampu mempertimbangkan dari fakta persidakan dan hati dorani agar kliennya bisa mendapatkan keadilan yang semestinya. Tim Liputan, Cik TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.